Tiga W W ini bisa membuat W W Anca Ini untuk dikasih Tau ini Ketipan Suat-suat Suat Itu sudah jadi Anggapus sendiri LDI Sekota Bekasi Mengundang Departemen Komunikasi Informasi dan Media Atau Kim DPP LDI Untuk memberikan pelatihan jurnalistik Pelatihan berlangsung di Pondok Pesantren Kansul Mubarok Kota Bekasi, Jawa Barat Pada Minggu 21 Mei 2023 Pelatihan ini bertujuan untuk kaderisasi jurnalis muda Di LDI Kota Bekasi Dalam kesempatan tersebut Ketua DPD LDI Kota Bekasi Ariun Janarko Mengatakan Kode etik jurnalistik bisa membantu membangun karakter yang lebih baik Bagi generasi muda Ia mengungkapkan adanya kolerasi Antara etika jurnalistik Dengan 3 sukses generasi penerus Sementara itu, Dewan Penasihat DPD LDI Kota Bekasi, Harry Sofiadi Membahas pentingnya pelatihan jurnalistik Dalam meningkatkan wawasan peserta Dan mencegah penyebaran berita hoax Harry juga mengajak peserta Untuk menjadi penulis yang cerdas Yang mampu membedakan fakta dan opini Serta menyampaikan berita yang akurat dan berimbang Selain itu, anggota tim DPP LDI Farizal Lujaksono Membahas mengenai kode etik jurnalistik Peristiwa yang memiliki nilai berita Dan teknik wawancara Ia menekankan pentingnya menyujung tinggi etika jurnalistik Dalam melaksanakan tugas LDI Kota Bekasi berharap Latihan jurnalistik ini akan terus dilakukan Untuk mendukung perkembangan dunia jurnalistik di Indonesia Terima kasih telah menonton